Intro G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Menyisakan catatan sejarah kelam Mohtamera Republik Indonesia Jika di Kamboja kaum komunis melakukan pembantaian jutaan umat manusia Maka sebaliknya yang terjadi di negeri ini justru yang dibantai adalah kaum komunis Dalam beberapa menit ke depan deretan fakta akan mengupas fakta sejarah dibalik G30S Jumat dini hari 1 Oktober 1965 telah terjadi gerakan militer yang dipimpin oleh Komandan Bataliun Cakrabirawa Lieutenant Kolonel Untung Untuk mengembangkan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi dari Kudeta Dewan Jenderal Dengan cara menculik para jenderal untuk diperhadapkan kepada Bung Karno Namun dalam perjalanannya para jenderal mengalami nasib naas atau terbunuh Inilah fakta sejarah dibalik gerakan 30 September Selain kematian tujuh jenderal yang terdiri dari Letnan Jenderal Anumirta Ahmad Yani Mayor Jenderal Raden Suprapto Mayor Jenderal Mas Tirto Dalmo Haryono Dan lainnya Ada fakta dibalik peristiwa yang jarang diketahui publik Yakni terjadi pembantaian 3 juta jiwa kader dan simpatisan PKI Menurut laporan Sarwo Edwiwo Mantan Komandan RPKAD Berdasarkan nyiasan penelitian korban pembunuhan YPKP 1965-1966 Telah menemukan 16 lokasi berbeda di Purwodadi Dan sekitarnya yang menjadi kuburan dari sekitar 5.000 orang-orang yang dicap PKI Di LKP menduga kuat bahwa korban 5.000 orang-orang yang dicap PKI Dibunuh oleh sekolompok sipil bersenjata setelah Oktober 1965 Pembantaian tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Seperti kuburan masal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian di Bali Puluhan tahun fakta dibalik peristiwa 1965 masih terkunci rapat Dilansir dari intisari.com September 2009 yang bertajuk Saksi Bisu dari Ruang Forensik Mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dibalik bansal-bansal forensik Kerakan 30 September 1965 adalah tragedi dan luka mendalam bagi negara Indonesia Sejarah menyuruhkan kita kisah para jenderal yang dibuang di lubang buaya Itulah yang tercermin dalam film pengkhianatan G30 SPKI Besutan sutradara Arifin Jenur Yang dijadikan film wajib di masa Orde Baru Yang tayang tiap malam 30 September Dalam film tersebut, Jenderal Ahmayani terlihat matanya dicungkil Dan beberapa organ-organ tubuhnya yang lain diiris menggunakan silet Lalu benarkah pencungkilan itu benar adanya? Tim dokter forensik secara bernas memang mengatakan para korban mendapat perlakuan cukup kejam di luar batas kemanusiaan Akan tetapi ada fakta lain yang mengejutkan Berdasarkan tuman tim dokter forensik kala itu Mengatakan bahwa tidak ada pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin para korban Dalam situasi itu tak mudah bagi para ahli forensik mengatakan hal yang sebenarnya Apa yang ditemukan baginya bukalah berita yang baik bagi tim forensik Justru temuan itu membuat mereka tertekan dan merasa ketakutan Suasana dilematis pun dirasakan Jika menulis apa yang ada mereka takut dicapro PKI Salah satu tim dokter forensik bernama dokter Lim Jo mengatakan Kita dipertemukan Tuhan disini Sehingga saya yakin Tuhan pasti mau yang terbaik Kita juga disumpah sebagai dokter Jadi kita tulis apa adanya Laporan tertulis hasil visum bahwa kondisi biji mata beberapa korban terlihat kempis dan keluar Tapi menurut dokter Jaya hal itu disebabkan oleh pembusukan jenazah Perbeda jika mata sengaja dicungkil Karena pasti akan terdapat luka, tusukan atau tulang yang patah di sekitar mata Visum menggambarkan para korban umumnya terkena tembakan senjata api Yang menghasilkan luka tembak masuk dan luka tembak keluar Berdasarkan Fledoy, Kolonel Latif salah satu konspirator G30S menyatakan Bahwa Suharto mengetahui rencana penculikan para jenderal Pada Kamis malam, Kolonel Latif menyembangi Suharto yang pada saat itu berada di RSUD Lantaran anaknya Tommy Suharto yang tersiram sepanas Tujuan Kolonel Latif ialah untuk melaporkan akan adanya rencana aksi G30S Namun Suharto yang menjabat sebagai pangkostrat saat itu Lebih memilih diam untuk menanggapi mantan anak buahnya yakni Kolonel Latif Itulah fakta sejarah dibalik peristiwa G30S Dan nantikan fakta-fakta selanjutnya hanya di deretan fakta